Indonesia ini kan negara yang kaya akan sumber daya alam. Gak cuma itu, Indonesia juga kaya akan budaya dan kepercayaan. Hal yang menarik adalah kita semua bersatu di bawah satu nama, yaitu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ada banyak banget suku bangsa dengan berbagai macam kepercayaan. Nah, di dalam kepercayaan itu ada dijelasin tentang penciptaan dunia. Nenek moyang kita percaya kalau bumi ini gak langsung sat-sat-sat muncul. Ada proses penciptaan yang jadi kepercayaan di beberapa suku bangsa di Indonesia ini. Kalau di video-video sebelumnya aku udah sering bahas berbagai mitos penciptaan di beberapa negara, kaya di Yunani, Nordik, Jepang, Korea, China, dan banyak lagi. Sekarang saatnya kita bahas yang ada di negara kita sendiri, yang juga gak kalah menariknya. Mitos penciptaan dalam suku Batak Mungkin kalau bicara soal Batak, sebagian dari kalian langsung kepikiran Danung Tomba, kuliner arsik ikan mas, sambal tuk-tuk, dan juga naf-nafina der. Atau mungkin kalian kepikiran yang lain? Nah, suku Batak ini mengenal dewa pencipta Mula Jadina Bolon, atau bisa juga disebut Ompu Tuan Mula Jadina Bolon, atau kalian bisa sebut De Bata untuk versi singkatnya. Mula Jadina Bolon ini adalah sang kalik semesta yang tidak berbura dan tidak berujung. Naso marmula, naso marujung. Mula Jadina Bolon bersemayam di langit ketujuh, ditemenin sama dua ekor burung layang-layang dan seekor ayam yang disebut Manuk Pati Raja. Burung layang-layang ini adalah kendaraan yang Mula Jadi, dan Manuk Pati Raja diciptain buat mengerami telur yang kelak akan melahirkan ketiga putranya. De Bata Batara Guru, De Bata Soripada Sohalipan, dan De Bata Mangala Bulan. Terus Mula Jadina Bolon juga nyiptain pasangan buat putranya itu. Setelah dewasa, atas restu Mula Jadina Bolon, ketiga putranya yang tadi tuh kemudian nikah dan ngasilin keturunan. Batara Guru menghasilkan keturunan Raja Oda Podap dan si Boru Dayak Parujar. Mereka kemudian dijodohin. Saat itu mereka semua tinggal di alam atas, alam para dewata. Bumi belum terbentuk. Terus si Boru Dayak Parujar ini tumbuh jadi wanita yang cantik banget. Dayak Parujar mohon ke Mula Jadina Bolon supaya dikasih tempat di dunia baru. Bumi pun diciptain atas permintaan si Dayak Parujar. Bumi disebut sebagai Banua Tonga, bentuknya cuma lautan luas. Mula Jadina Bolon abis itu ngelempar segegam tanah dan jadi daratan. Dayak Parujar inilah yang kemudian turun ke bumi dan jadi leluhur manusia pertama. Terus Naga Padohan Yaji, yaitu anak dari De Bata Mangala Bulan, ternyata jatuh cinta sama Dayak Parujar. Padahal Dayak Parujar ini udah dijodohin sama saudaranya, Oda Podap. Kan ada ungkapan ya, selama janur kuning belum melengkung, semua masih bisa terjadi. Mungkin ini yang jadi motivasi Naga Padohan Yaji buat terus ngejar cinta Dayak Parujar. Naga Padoha kemudian turun ke bumi dan muterain cintanya ke Dayak Parujar. Tapi sayang, si Dayak Parujar gak punya rasa ke Naga Padoha. Karena kesel, Naga Padoha marah dan jadi raksasa dan dia mengguncang bumi sampe hancur. Si Dayak Parujar kemudian minta bantuan Mulajadina Bolon buat ngatasin Naga Padoha. Akhirnya Mulajadina Bolon ngasih dukungan dan merestui Raja Oda Podap buat turun ke bumi. Bantuin calon jodohnya ngadepin Naga Padoha. Singkat cerita, Naga Padoha berhasil dikalahin dan dirantai pake besi. Awalnya Dayak Parujar gak mau dijodohin sama Raja Oda Podap. Makanya Dayak Parujar turun ke bumi buat menyendiri. Tapi rasa benci itu perlahan tergantikan dengan rasa cinta. Dayak Parujar terus nikah nih sama Raja Oda Podap. Mulajadina Bolon juga merestui pernikahan mereka. Dan pernikahan itu jadi pernikahan pertama di bumi. Habis itu lahirlah anak pertama mereka. Tapi pasangan ini kecewa karena bentuknya agak lain. Bentuknya bulet, gak punya wajah dan anggota tubuh. Atas petunjuk Mulajadina Bolon, anak mereka kemudian ditanemin ke bumi. Dan dari situlah kemudian tumbuh pepohonan dan berbagai tanaman. Terus lahirlah anak kedua mereka. Yaitu anak kembar laki-laki dan perempuan. Yang namanya Sirajaihat Manisia dan Siboru Itam Manisia. Mereka inilah pasangan manusia pertama keturunan debata Mulajadina Bolon. Dan dari merekalah dilahirin umat manusia. Dan desa awal yang dibangun bernama si Anjur Mula-Mula yang letaknya di lereng Bukit Suci Pusuk Bukit sebelah barat Danau Toba. Mitos Penciptaan Suku Dayak Ngaju Setelah dari Sumatera kita nyebrang ke Pulau Kalimantan. Ada suku yang bernama Dayak Ngaju. Suku ini adalah suku asli yang penyebarannya sebagian besar ada di Kalimantan Tengah. Kalau ngomongin suku Dayak Ngaju, salah satu yang terkenal dari suku ini tuh adanya upacara atau ritual tiwah. Ada yang tahu? Jadi ritual tiwah ini tuh semacam upacara kematian yang digelar supaya orang yang udah meninggal perjalanannya mulus ke lau. Atau akhirat bagi penganut agama keharingan. Dalam ritual ini, jenazah yang udah dikubur bakal digali lagi dan dibersihin. Kemudian diadain upacara adat dengan tujuan itu yang tadi, aman sampai ke akhirat. Nah, balik ke topik ya. Suku ini tuh juga punya mitos penciptaan. Dalam kepercayaan suku Dayak Ngaju, dikenal adanya dua tokoh tertinggi yaitu Ranging Mahatala Langit yang biasa disebut Hatala, Lahatala, Mahatara, dan juga Batara Guru. Terus ada juga Dewa Jata yang juga dikenal sebagai Tambon, Bawin, dan Jata Balawang Bulau. Alam semesta ini terbentuk karena adanya benturan benda-benda langit. Alam semesta kemudian terbagi, yaitu alam atas yang dikuasain sama Ranging Mahatala Langit dan dunia bawah yang dikuasai Jata. Pada suatu ketika, Ranging Mahatala Langit barengan sama Bawin Jata Balawang sepakat buat ngelepas laung atau semacam ikat kepala yang terbuat dari emas yang dihiasi intan. Lawang ini kemudian berubah jadi batang garing atau pohon kehidupan. Pohon ini bukan sembarang pohon. Daun dan buah pohon ini terbuat dari permata, emas, intan, batu-batu mulia. Setelah pohon ini tercipta, Bawin Jata Balawang ngelepasin burung tinggang betina dari sangkar emasnya. Burung tinggang betina kemudian singgah di batang garing buat makan buah-buahannya. Mahatala Langit gak mau kalah. Dia pun nyiptain burung tinggang jantan dari keris emasnya dan burung itu juga hinggap di batang garing. Kedua burung ini jadi iri-irian dan berantemlah mereka. Batang garing jadi ancur berkeping-keping. Dan dari situ jadilah seorang pria dan seorang wanita. Lalu tercipta juga dua buah kapal. Kapal pertama bernama Banama Bulau atau Bahtera Emas ditumpangin sama sang wanita. Dan kapal kedua bernama Banama Hintan, Bahtera Intan ditumpangin sang pria. Burung-burung tadi tuh belum selesai berantem tuh. Baru berhenti sampai keduanya mati. Dan dari kepingan tubuh burung-burung itu jadilah gunung, bukit, laut, sungai, hutan, dan lain-lain. Terus pria dan wanita tadi tuh nikah tuh. Dari mereka menghasilkan beberapa keturunan. Keturunan pertama itu ayam, babi, kucing, dan anjing. Keturunan berikutnya lahirlah tiga putra manusia. Pertama Maharaja Sangyang yang mendiami alam atas bersama Mahatala Langit yang dari keturunannya terciptalah para dewa-dewa. Kedua Maharaja Sangyang yang mendiami daerah bernama Batu Mindan Tarung dan dari keturunannya tercipta para hero atau pahlawan. Ketiga Maharaja Bunuh yang menempati bumi dan kemudian menjadi moyang pertama manusia. Sebenernya tiap suku Dayak tuh punya mitos penciptaan masing-masing. Mungkin next time kita bahas satu persatu ya. Penciptaan Dalam Mitos La Galigo Ini sering banget di request. Akhirnya aku bikinin. Abis dari Pulau Kalimantan, kita ke Pulau Sulawesi. Di Sulawesi, tepatnya Sulawesi Selatan, ada yang namanya Epos La Galigo atau Surek Galigo. Mungkin kalian lebih kenal sama Epic Gilgamesh, Epos Mahabharata, Iliad, Odysseus. Tapi dari Indonesia sendiri ada juga Epos La Galigo. Epos ini adalah epos mitologi yang lahir dari peradaban masyarakat bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Epos ini ditulisin dalam huruf lontara kuno daerah Lugu dan berbentuk puisi. Dikutip dari situs sulsilprof.co.id Naskah yang berjumlah 12 jilid ini mengandung 6.000 halaman dan 300.000 bait syair. Dan ini pun belum semuanya terkumpul. Karena dulu Epos ini tersebar di masyarakat. Dan yang baru dicatetin cuma sepertiga dari seluruh cerita. Epos ini juga diklaim melebihi Epos Mahabharata atau Ramayana loh. Isi dalam Epos La Galigo ini tuh sebagian besar tentang asal-mengasal kehidupan manusia di muka bumi. Juga berisi semacam tata cara hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagian masyarakat bugis yang masih menganut kepercayaan lokal Talotang menganggap La Galigo sebagai kitab suci mereka. Dalam La Galigo dikenal ada tiga dunia. Dunia atas atau Boting Langik, dimana Patotoke sebagai penguasanya. Terus ada Alam Tengah yang saat itu masih kosong. Dan kemudian ada dunia bawah yaitu Peretiwi, dimana yang berkuasa di dunia bawah itu Guru Rizaleng. Patotoke atau Patotoe yang artinya dia yang menentukan nasib, dikenal juga sebagai Dewa Tasewae atau Tuhan Kita Yang Satu. Dan dikenal juga dengan nama Topalanroe. Patotoke ini adalah Dewa Tunggal Tertinggi dan dikenal sebagai Tuhan Pencipta. Penciptaan dunia dimulai ketika suatu waktu salah satu abdi istana dunia atas, Rukeleng Poba Bersaudara turun ke dunia tengah buat memperlihatkan kekuatan langit. Kayak nurunin badai, ngadu petir, dan lain-lain. Tapi pas itu dunia tengah masih gak ada manusia. Makanya Rukeleng Poba Bersaudara balik ke dunia atas. Mereka ngadep ke Topalanroe, penguasa dunia atas, dan nyaranin supaya dunia tengah tuh diisi sama manusia. Apalah gunanya Topalanroe berkuasa kalau gak ada manusia yang memuja Topalanroe, kata Rukeleng Poba Bersaudara. Topalanroe akhirnya pengen nurunin salah satu anaknya ke dunia tengah. Setelah berdiskusi sama istrinya, Datu Palingek, Topalanroe ngirim putra sulungnya yang namanya Latoge Klangik buat ngisi dunia tengah. Latoge Klangik ini disebut juga sebagai Batara Guru. Jadi supaya gampang kita sebut aja dia Batara Guru ya. Batara Guru ini gak sendirian. Dia dipasangin sama Wey Njilik Timok, putri dari penguasa dunia bawah. Mereka berdua pun turun ke dunia tengah, Alelino ditemenin sama beberapa orang, yaitu Sangka Batara dan Totenryodang. Batara Guru juga diajari cara menciptakan gunung, hutan, lautan, juga berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Batara Guru diturunin ke dunia nih lewat batang bambu dan turun di Usu, sebuah daerah yang jadi lu timur sekarang. Batara Guru kemudian jadi raja di daerah itu, dan darinya keturunan manusia tersebar. Habis itu dia punya anak yang dikenal sebagai Batara Latu, yang juga menghasilkan keturunan Saweri Gading dan Wey Tendryabeng. Kisah Saweri Gading dan Tendryabeng juga menarik nih, tapi next time ya, sekarang kita bahas mitos penciptaannya dulu. Habis itu Batara Guru balik ke dunia atas, dan kedudukannya sebagai raja digantiin sama Batara Latu. Mitos Penciptaan Suku Riung NTT Ada sekitar 15 suku bangsa yang mendiami wilayah NTT, dan salah satunya adalah Suku Riung. Suku Riung ini juga punya kisah tentang penciptaan alam semesta. Nah, diceritain ada seorang perempuan yang namanya Teze. Teze ini ada dengan sendirinya dan menjadi penyebab segala sesuatu. Suatu waktu, Teze berdiam diri di batu karang, dan dari batu karang itu tumbuh sebatang pohon. Dalam banyak mitologi, pohon semacam ini biasanya disebut dengan pohon hayat atau pohon kehidupan. Pas Teze lagi tidur di bawah pohon itu, jatuhlah sekentum bunga yang dihembuskan angin. Teze dibuahi sama bunga tersebut, dan dia mengandung juga melahirkan anak lelaki yang bernama Lena. Pas Lena udah dewasa, dia pun ngawinin ibunya. Dari situlah kemudian lahir anak-anak manusia. Dikisahkan juga pada awalnya, langit, bumi, dan matahari tuh nyambung lewat batang sulur tumbuhan yang menjalar. Jaraknya yang berdekatan bikin bumi jadi panas. Nah, ada seekor anjing yang gigit batang sulur itu, jadinya bikin langit dan matahari menjauh dari bumi. Bumi pun bisa dihuni deh, sampai sekarang. Mitos Penciptaan Suku Kanekes Suku Badui atau Urang Kanekes itu suku yang bisa kita jumpai kalau kita jalan-jalan ke pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Orang-orang Badui ini salah satu suku yang masih pertahanin kehidupan sederhananya. Nah, masyarakat Badui itu punya kepercayaan Sundawiwitan. Tolong koreksi kalau salah ya. Jadi mereka mempercayai Sang Hyang Keresa atau Yang Maha Kuasa atau Batara Tunggal sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dia tinggal di buana luhur atau buana nyuncung, yaitu angkasa luas yang tidak terbatas. Bumi ini disiptain sama Batara Tunggal yang berasal dari benda besar yang kental dan bening, kemudian melebar dan berangsur-angsur mengeras. Menurut keyakinan suku Badui, asal mula terjadinya bumi terletak di wilayah Badui. Karena itu warga Badui sangat meyakini wilayahnya sebagai pancar bumi atau inti jagad. Dan juga Sasaka Pusaka Buana, yaitu pusat dunia di Arca Domas. Arca Domas selain dianggap sebagai inti jagad, juga dianggap sebagai tempat diturunkannya cikal bakal orang Badui dan penghuni bumi lainnya. Mitos Penciptaan Pulau Jawa Dalam kitab Tantu Pagelaran, yaitu kitab Jawa kuno yang berasal dari masa Majapahit sekitar abad ke-15, dikisahkan tentang asal mula penciptaan Pulau Jawa. Diceritain pada mulanya, Pulau Jawa ini tuh gak berpenghuni dan masih gak stabil. Gempa sering terjadi, terguncang, terombang ambing. Dewa Wisnu dan Dewa Brahma kemudian bawa Gunung Mahameru yang ada di India ke atas Pulau Jawa sebagai paku. Nah, awalnya para dewa ini tuh taruh gunung itu di bagian barat Pulau Jawa. Tapi karena gunung itu berat banget, maka ujung Pulau Jawa bagian timur terangkat. Akhirnya Gunung Mahameru dipindahin ke bagian timur. Nah, sewaktu gunung ini dipindahin ke timur, gunung ini berceceran di tengah jalan. Dan kepingan gunung yang berceceran itu kemudian jadi berbagai macam gunung. Kayak Gunung Lau, Gunung Kelut, Gunung Kemukus, Gunung Kawi, Gunung Arjuna. Sisa Gunung Mahameru kemudian jadi Gunung Semeru sekarang. Dan puncak Gunung Mahameru tadi dipotong sebagian dan jadi Gunung Pawitra atau sekarang dikenal sebagai Gunung Penanggungan yang letaknya ada di perbatasan Kabupaten Mojokerto dan juga Kabupaten Pasuruan. Nah, setelah Pulau Jawa udah stabil, Batara Guru kemudian merintahin Dewa Wisnu dan Dewa Brahma buat nyiptain manusia sebagai penghuni Pulau Jawa. Dewa Wisnu nyiptain perempuan dan Brahma nyiptain laki-laki. Dari mereka kemudian manusia terlahir di Pulau Jawa. Belum selesai sampai di sini, manusia awal yang mendiami Pulau Jawa ini tuh masih belum beradab, selalu telanjang, belum mengenal bahasa dan barbar. Batara Guru kemudian merintahin para Dewa buat turun ke Pulau Jawa dan ngajarin manusia segala macam pengetahuan dan budaya. Brahma ditugasin buat ngajarin manusia bikin alat-alat, jadi kayak pandai besi gitu, bikin senjata buat berburu. Wiswa Karma ditugasin buat ngajarin manusia bikin rumah. Iswara ditugasin buat ngajarin manusia bahasa dan kata-kata, juga hukum dan jalan hidup. Wisnu ditugasin buat jadi guru bagi manusia dan juga penguasa di tanah Jawa. Wisnu kemudian jadi raja pertama yang berkuasa di Pulau Jawa dengan nama Kandiawan. Dia ngatur pemerintahan, masyarakat, dan keagamaan. Terus, Mahadewa ditugasin buat ngajarin manusia soal perhiasan emas dan pakaian. Kemudian, Bagawan Cipta Gupta ngajarin manusia soal seni, khususnya lukisan. Dan akhirnya jadilah Jawa seperti sekarang ini. Itulah beberapa mitos penciptaan yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Kalau kalian perhatiin betul-betul beberapa kisah penciptaan tadi, ada beberapa kesamaan kan? Misalnya, adanya tokoh yang bernama Batara Guru dalam beberapa mitos penciptaan. Entah karena mungkin kisah-kisah tadi dipengaruhin sama kebudayaan Hindu atau semuanya tuh berhubungan dan merujuk entitas yang sama. Who knows? Nah, selain kisah tadi, sebenarnya mungkin masih banyak mitos penciptaan dari beberapa daerah di Indonesia. Tapi sayangnya, kurangnya literatur yang mencatat semua itu bikin kita kesusahan buat nyari referensinya. Bahkan beberapa referensi yang diceritain tadi itu ditulisin sama orang luar, bukan berasal dari Indonesia sendiri. Jangan sampai antar kebudayaan kita diklaim sama negara lain, eh baru deh marah-marah di sosmed. Padahal kita sendiri acu gak acu sama budaya sendiri. Alright, that's all about mitos penciptaan di Indonesia. Di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kalian punya referensi lain, boleh komen di bawah atau misalnya mau request atau misalnya ada yang mau ditambahin, boleh komen aja biar orang-orang yang nonton video ini juga bisa baca komennya. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata, ada salah penyebutan, ada salah pronunciation, pelafalan, atau mungkin ceritanya ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Let's do correct me if I'm wrong. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you on my next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax